Halo semuanya, hari minggu ini kita akan membahas tentang tata saudara kita lagi. Topik minggu ini adalah tentang kembarannya Jupiter yaitu planet Saturnus. Ini adalah foto Saturnus yang diambil menggunakan kaleskope Hubble. Jadi planet Saturnus adalah salah satu planet Jovian. Kalian juga tahu kan kalau Saturnus itu juga termasuk planet KSASA. Tentang dengan posisi ketujuh dari matahari ini, oleh Galileo Galilea pada tahun 1610 juga. Sama seperti waktu penemuannya Jupiter. Dan ternyata nama Saturnus itu juga diambil dari nama diwa Ramawilo. Nama Saturnus diambil dari nama diwa Pertanian. Dan Saturnus ternyata teruskan dari hidrogen dan helium juga. Sama seperti Jupiter. Dan karena itu, kepadatannya Saturnus itu lebih kecil dari kepadatannya air. Dengan kata lain, kalau ada pelang air seukurnya Saturnus, maka Saturnus akan bisa mengapung di atasnya. Diameternya Saturnus adalah 116.500 km. Dan diameternya itu sama dengan 10 kali diameternya bumi. Jadi kalau diameternya Jupiter itu 11 kali diameternya bumi, diameternya Saturnus itu 10 kali diameternya bumi. Satu hari di Saturnus itu sama dengan 10 jam di bumi. Sedangkan satu tahun di Saturnus sama dengan 30 tahun di bumi. Oh ya, aku mau nanya nih. Menurut kalian, Saturnus di Saturnus itu dingin atau panas? Ada yang mau menjawab? Enggak. Jawab aja. Enggak apa-apa kok. Nyalain speakernya ya. Ada yang mau menjawab? Rara atau Wijen mau menjawab enggak? Dingin atau panas di Saturnus. Oke. Satu hari di Saturnus itu aneh ke-7. Aneh ke-7, Rumi. Jadi ada yang mau menjawab enggak? Satu hari di Saturnus itu dingin atau panas? A2 mau menjawab ya. A2 mau menjawab ya? Atur A2. Jawab aja, enggak apa-apa. Pertanyaannya apa ya? Oke. Kayaknya enggak ada yang mau menjawab ya. Pertanyaannya apa tadi? Di Saturnus itu dingin atau panas? Ayo. Jawab aja enggak apa-apa kok. Salah juga enggak apa-apa. Sedang. Dingin paling. Mungkin dingin. Ya, jawabannya bentar tuh dingin. Dingin jawabannya. Jadi temperaturan di Saturnus itu minus 178 derajat Celsius. Dingin sekali ya. Itu belum dikurangin di netunus. Lebih jauh lagi daripada matahari. Kayak Friger itu juga. Dan karena medial magnetnya Saturnus itu 600 kali lebih kuat dari bumi, dari gravitasi bumi. Di Saturnus juga ada aurora, sama seperti di Jupiter. Saturnus juga mempunyai badai. Dan Saturnus juga paling sedikit memiliki 62 bulan. Kalian tahu enggak bulan terbesarnya bernama apa? Ada yang mau menjawab? Aku gak, aku. Oke. Jeden menjawab apa? Titan. Nah, itu benar tuh, Jeden. Jawabannya adalah Titan. Titan sekaligus adalah bulan terbesar kedua di Tata Soda kita setelah Ganymede. Sekarang aku mau menceritakan tentang cincinnya yang istimewa. Jadi, kalian tahu enggak cincin Saturnus itu terbuat dari apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Jeden menjawab apa? Batuan itu tuh, Kak? Batuan yang kita ketatakan. Ya, di sini ada desainnya sih sebenarnya. Cincinnya itu tersusun dari ribuan pita yang berdekatan. Ribuan pita itu isinya ada batu aseroid, terus bulan, es, dan debu. Dan karena itulah, cincin Saturnus itu sangat terang. Bahkan kadang-kadang lebih terang dari panam itu sendiri loh. Dan juga karena sebenarnya cincin Saturnus itu memantulkan 70% dari cahaya matahari. Nah, walaupun cincinnya tipis, cincin Saturnus masih kelihatan dari bumi. Lebih bisa dilihat dari cincin ketiga panah Jogia lainnya. Sebentar ya. Ini adalah foto Saturnus yang jantung menggunakan teleskop dari bumi. Masih kelihatan cincinnya ya. Cincin di air. Diameternya cincin Saturnus itu adalah 282.000 km. Bapak kalian, diameternya itu bahkan lebih lebar dari diameter Jupiter loh. Bukan hanya itu saja. Ada satu bagian dari cincinnya yang tebalnya bisa lebih dari 3 km. Kemudian, oh ya, cincin Saturnus itu dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, celah antar cincin yang terbesar itu bernama celah Kasini. Dimana lebar 4.700 km. Lebarnya itu lebih lebar dari semua planet kardil di atas surya kita. Lebih lebar dari semua diameter planet kardil di atas surya kita. Dan hampir selebar Merkurius. Tahukah kalian, setiap 15 tahun, cincin Saturnus akan menghilangkan diri pandangan mata kita loh. Kenapa? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab enggak? Iya, kenapa? Coba aja. Mungkin karena ada evolusi. Mungkin karena ada evolusi. Ya, itu hampir tepat sebenarnya. ini ada cincin haturnus kelihatan nggak kelihatan ya 15 tahun arah hadap cincinnya ini akan sejajar dengan bumi jadi nggak kelihatan nih kelihatan nggak jadinya sekarang enggak 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 terlalu kelihatan ya nah itulah itu yang disebut dengan 15 tahun 15 tahun cincin saturnus akan menghilang dari panjang mata kita menghilangnya juga 15 tahun juga ya oke sekian cerita akun untuk minggu ini jadi saturnus memang bisa disebut sebagai saturnus jupiter ya kalau kalian mau nanya boleh langsung nanya ya oke ada yang mau nanya tidak ada yang mau nanya enggak belum kak belum oke kalau lagi kak Ansel mau nanya Ansel atau Rara atau Jayden nih enggak aku belum kak enggak aku mau nanya oke ini siapa yang mau nanya ya namanya punya jawaban dari siapa yang mau nanya ya ini katanya di buku itu kalau satelit buatan kita lihat itu akan bergerak ke arah barat dari pandangan kita ya maksudnya gimana Rumi maksudnya kalau maksudnya kalau kita lihat satelit buatan ke lihat pakai mata kita sendiri nah itu kayak berjalan ke arah barat itu padahal tidak berjalan ke arah barat Oh ya mungkin aja kan satelit buatan bisa beri mana-mana sebenarnya Rumi bukan satelit bulan-bulan kan apa yang benar penyebab orbit satelit buatan terlihat seperti bergerak ke arah barat jika kita mengamati satelit buatan dari bumi orbit satelit buatan tersebut tampak seperti perlahan bergerak ke arah barat pada kenyataannya orbit satelit buatan tidak bergerak rotasi bumi yang mengelilingi matahari dari arah barat ke timur sehingga satelit buatan tersebut tampak berputar sehingga posisi orang yang mengelati hal tersebut berubah dan pemandangannya pun tampak seperti itu ya itu sih benar aja yang benar benar kok itu sebenarnya Rumi kan karena bumi yang bergerak sebenarnya bisa juga sih sapunya yang bergerak ada yang mau nanya lagi ada yang mau nanya lagi ada yang mau nanya belum enggak oke Ansel enggak kak oke 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 lagi itu Aira mau nanya enggak Aira oke oke enggak ya lagi itu Anir enggak enggak oke kalau itu apa yang nanya kak kalau itu apa yang nanya ya oke oke tadi kenapa cincin saturnu bisa sangat terang kenapa mas kenapa cincin saturnu bisa sangat terang ada yang mau menjawab ayo ayo kenapa kenapa cincin saturnu bisa sangat terang kadang-kadang lebih terang dari suan itu sendiri kenapa masa udah lupa sih ayo dong jawab dong Lena mau jawab enggak Elena ini buat Elena masuk oke oke gak berlupa nih kayaknya ya sebentar lagi enggak enggak ada oke 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 aku aku mau jawab ya jadi karena cincin saturnu itu memantulkan 70% cahaya matahari nah kenapa cahaya kenapa cincin saturnu bisa mematukan cahaya matahari itu ada yang mau jawab ee aku kasih kata kunci ya kata kuncinya kata kuncinya adalah isi dari cincin itu isi dari cincinnya itu seingatku itu batu iya ada empat ada empat ada empat ada empat mungkin ada tiga oh enggak empat batu es debu gas oh debu gas oh bukan bukan gas satu lagi satu lagi debu apa debu 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 ya tadi kan apa namanya debu batu es sama apa lagi ada ya mau coba ayah lagi apa ya lagi kita nonton apa titan tuh apa awal tadi kita nonton kata kuncinya tadi atau enggak bukan satelitnya satelitnya hatunus deh mudah banget ya harusnya namanya apa hatunus satelit iya titan 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 tuh apa bulan ya bulan itu dia empat empatnya bulan aku tunjukin lagi ya kasih matri nah tuh kelihatan ya ini dari ribuan pinta yang berdekatan kelihatan oke sekarang ada yang mau nanya lagi enggak ada yang mau nanya lagi enggak nih tidak tahu oke 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 itu Helena mau nanya enggak emm maksudnya terlambat ya ini sudah ada abie abie mau nanya enggak abie aku udah pernah lihat itu di tv ku oh udah oh udah tv ku sana tv kabel jadi bisa lihat oh tv kabel iya 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 bentuk dong enggak mau bisa oke oke ada yang mau nanya lagi enggak tuh aku nanya apa ya banyak-banyak aja atau enggak kalau enggak mau ya usul teming di depan apa oh enggak ada pertanyaan usul teming di depan apa aku ngikut aja oke apa ya usul aja enggak apa-apa oh iya kak kalau misalnya kita mau jadi kaya planet sartunus caranya gini ambil hulahuk diputar-putar jadi dia sartunus itu bener kak komajinasi yang bagus tuh Helena diputar-putar ya iya ini waktu aku kecil sartunus oh jawab dia nah jawab dia wajib gak oke kalau enggak ada pertanyaan aku yang nanya lagi nih atau kalau enggak usul 62 plus aku yang nanya ya iya oke aku mau nanya apa namanya ah bentar aku stop share dulu aja nih supaya enggak ada katakan kalau usulku Uranus aja Uranus ya oke sama sih aku pikirnya Uranus sampai Neptunus tuh lho satu lagi aku juga pernah itu lihat di TV ku juga ada tentang planet planet kalau aku punya komiknya seh aku sih rencananya mau tanah pintar sih aku Uranus aja oke aku bisa suka Oke, ini ada yang mau Apa sih? Teknologi Astronomi Matahari Teknologi Astronomi Indonesia Matahari Oke Udah tiga Aku menanya Dianetra Satoros itu Berapa kalinya bumi Ada yang ingat enggak? Diameternya Saturnus berapa kali Diameternya bumi Diameter Aku kak aku Oke Jaden berapa 9,4 kali bumi 9,4 kali bumi 9,4 kali bumi 4 Oke Itu benar 10 Bukan 9,4 tapi 10 Lebih mudahnya 10 aja ya Jaden Supaya gak promo ngetungin angka Yang aja 10 aja Promo? Aku pake filter black Ada yang mau nanya lagi Atau usul temin di depan? Jomba Rusia lawan Amerika Sampai bulan Ulangnya asal? Yang ini loh Lomba astronomi Yang Amerika Lomba Rusia Hah? Lomba astronomi? Lomba astronomi? Kok gak pernah denger ya? Lomba astronomi Gak pernah denger Iya aku gak pernah denger malah kan Asal lomba ya? Keluarin Sputnik Keluarin Fosok Nah habis itu Amerika Lomba astronomi Pake jempol kanan Terus Amerika Bikin Maksudnya satelit-satelit Itu ikutin Oh pasal yang nge-roket Oke 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 makasih ya Move it Oke Terus Itu usul Oke Oke itu asal menarik loh tadi Nanti kita bahas ya Nanti kita bahas ya Gak aku pertimbangkan Apa yang kita bahas? Itu sih Sebenarnya Lomba astronomi Itu kayak Ini apa Cepet-cepetan bikin teknologi Yang bisa nyampe Kalau orang kan Ngerti-ngerti-ngerti Ngerti Ngerti Ngerti-ngerti Oke Kalau gitu Ada yang mau Suatu yang lagi? Nggak Aku Uranus aja Oh ya Nggak mau Uranus Emangnya Nggak Nggak Oke Semuanya pada urut Semua nih Oke deh Kita pikirin ya Oke Kalau gitu Aku nanya Sekali lagi ya Aku nanya Sekali lagi Tadi mau nanya Krik Krik Kalian tahu Kalian tahu Satu lewat lamanya Pesut Eh kok Jangan nih Kalian tahu nggak Itu Berapa lama Untuk Sampaikan Satu Ruta di bumi 30 hari 10 tahun Kali Kelebihannya Kelebihannya Apa? Kelebihannya Kurang Kurang Lebih Lebih cepat Lebih cepat 30 hari Hari Tiga 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 Berapa? Sembilan tahun Sembilan tahun Tidak Hari Tadi Apa namanya Kurang dari enam tahun Berapa? Tiga tahun Tiga tahun Jau ON Lebih tinggi Lebih lama Tidak 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 Masih saja, satellite pertama Sampai ke kursus Saturnus Itu adalah Pioner Oh enggak pioner Pioner Tapi yang mendapatkan informasi Tentang Saturnus yang lebih lengkap Itu adalah Cassini Hanya ada nama celah Cassini di Saturnus Di luar angkasa ada internet enggak? Di luar angkasa ada internet enggak? Itu pertanyaan bagus Sebenarnya aku juga pernah tahu ya Tapi menurutku sih Harusnya ada Karena kan para astronot kan harus berkomunikasi Dengan orang-orang di bumi Jadi menurutku Tentang ada Di telkomsel Katanya di luar angkasa itu Lu enggak bisa nulis pakai ballpointnya Maksudnya Enggak ada gravitasi, Mak Iya, enggak ada gravitasi Enggak ada gravitasi, Mak 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 Kalau bisa kita mau menurutku ya Pasti jadi Delembung itu loh Iya Ya air Tapi sih kalau enggak salah Pernah ada yang temuin Ballpoint yang bisa dipakai di luar angkasa Ya tepensil deh Bukan ballpoint Oke, dia mau nanya enggak? Kalau enggak Sebenarnya sih belum ada Belum bagi semangkang ya Ballpoint sama pensil Kalau aku Mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Kalau gitu Farah sama nanya enggak? Enggak Enggak Kenapa sih? Berapa dari orang ini tuh? Tetepin mukanya Oke, kalau gitu Bentar ya, sebentar Sebentar Hubungan dia deh Tentuannya Terus Terus Background Oh ya Aku mau ngasih tau juga Semuanya dengerin ya Aku mau ngasih tau nih Besok Minggu depan Jumat Minggu depan Ada Soto yang menarik loh Karena Nah itu Apa namanya Apa namanya Ada 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 apa? Ada temen kita Ada temen kita Yang mau presentasi Nanti Jumat minggu depan Presentasi itu apa sih? Presentasi yang ceritain lah Kayak aku Kayak yang aku lakuin sekarang ini Anaknya lucu loh Siapa? Jatah aja Biar minggu depan Aku gak mau ngasih tau sekarang ya Disini emang Tapi aku udah tau siapa Oke jangan 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 tau Jangan tau Jadi biar kita jadi kejutan Bagian lain Aku tidak Terlalu suka kejutan Kayak gini sih Tidak bisa tidur sampai malam Gara-gara mikirin itu Itu jangan Saya Ada kejutan Jangan lupa Bawa kembang api Oke Bawa kembang api Nih Tidak tunjukin itu loh Oh iya Ansa Penderamu di belakangmu Bagus loh Penderamu di belakangmu Bagus loh Kita ada pas Kepetra Ya ya Kalau kalian mau Kalau kalian mau lihat Apa namanya tuh Penjelasan Yang lebih lengkap Lihat di blog aku ya Kalian udah tau kan itu Apa namanya Alamat blog aku apa Sebutin dong Kaladeo Eh kaladeo Kaladeoskop.com www.kaladeoskop.com Kaladeoskop Eh Terus kalau Terus kalau kalian mau lihat acaraku Ini lagi Acara kita lagi Kalian bisa lihat di Youtube ya Bisa lihat di Youtube nanti Aku tidak sering ulangi Udah sering Udah sering Lihat Aku biasanya kalau lihat Youtube Udah nggak enak Astronomi lagi Sama Belajar Bahasa Jepang Sama Korea Oh Kamu belajar Bahasa Jepang tau Aira Coba Bahasa Jepang Coba Bahasa Jepang Keren tuh berarti Aira Kak Petra Ya Perang nggak ada astronot meninggal gara-gara Misal Roket Sama roket Kita belakang gitu Ya mungkin aja Kan pas ada Ketelakaan Aset Mas ada ketelakaan Roket dulu Astronotnya meninggal semua Asal Pas ada ketelakaan Roket dulu Challenger Iya Challenger Oke Kalau nggak ada yang nanya lagi Aku tutup ya Buat minggu ini Oke Siap Oke kita ketemu minggu depan Bye Bye Thank you Ya sama Kasih dadah presentasi Kau ya Bye 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 Siapa yang sinyalnya udah enak Siapa yang beriak Kayaknya adik ke Jayden Loh nangis sekarang Hah Ada yang nangis Ada yang Adiknya siapa itu Adik Gajah banyak Gajah banyak Udah ketawa Kan tuh adiknya Jayden Aku udah tau Adiknya siapa Siapa Tuh adiknya Jayden tuh Selesai belum Aira kamu tinggal dimana sih Apa Kamu tinggal dimana Di Sukalila Jayden Jayden Mak Umur 2 Nomor 24 Dimana Dimana Lagi Tempat aja Tempat Tempatnya gue Mak Sukalila Jayden 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 Bentar ya Aku nggak Tau tempatnya ya Daerahnya di Jawa Atau dimana Cabogor Atau apa aja Bilang gitu Surabaya Surabaya Oh Surabaya Oh Surabaya Oke Surabaya Lu sama kayak Rumi dong Sama kayak Rumi dong Apa Aira bisa keluar Dari Zoom nggak Tau caranya nggak Keluarnya Nggak Oh nggak tau Caranya Di sebelah kanan Layar kan ada Di sebelah kanan Bawah layar kan ada Tulisan merah tuh A-N A-I Liatan nggak Aku nggak pake HP Aku nggak pake laptop Pake HP Oh Kalau gitu Gimana ya Caranya tuh Kanan atas Kanan atas Kanan atas Kanan atas Kanan atas Liat Liat Ada tulisan Ada tulisan Liat 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 Bye-bye Ya udah Oke Udah semua Udah semua Udah Jangan nangis dulu Rumi Liat 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 Terima kasih.